Masalah antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga saat ini masih ramai diperbincangkan. Pengacara Rizky Bilar, adik Erfil Manurung, telah buka suara mengenai beberapa hal terkait dugaan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Salah satunya adalah mengenai kejadian Rizky Bilar yang membanting Lesti Kejora. Menurut versinya, Rizky Bilar bukan membanting Lesti Kejora melainkan terbanting. Masalah antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga saat ini masih ramai diperbincangkan. Pengacara Rizky Bilar, adik Erfil Manurung, telah buka suara mengenai beberapa hal terkait dugaan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Salah satunya adalah mengenai kejadian Rizky Bilar yang membanting Lesti Kejora. Menurut versinya, Rizky Bilar bukan membanting Lesti Kejora melainkan terbanting. Saya bilang ini makanya harus ada pemeriksaan nantilah. Rizky mengatakan bukan dibanting, tapi kebanting, kata adik Erfil Manurung di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022. Terlepas dari itu, pihaknya enggan membahas lebih jauh mengenai permasalahan ini sebelum Rizky Bilar benar-benar diperiksa oleh penyidik. Sementara ini, ia menyatakan bahwa hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah membaik. Saya tidak bisa mendahului hasil pemeriksaan. Yang jelas waktu Bilar membesuk Lesti di ares itu mereka manja-manjaan, bahkan Bilar menyuapi istrinya. Sebagaimana suami istri dan mereka gak ada masalah sebenarnya hanya dibesar-besarkan saja, ucapnya lagi. Ia menduga ada pihak yang memang sengaja ingin kisruh rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini terjadi. Begini ya, waktu sudah selesai, damai, Lesti pergi, ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori supaya, dipolisikan saja supaya jerani anak, jelasnya. Hanya saja ia masih tidak menyebut secara pasti siapa pihak yang dimaksud. Yang pasti, bukan dari keluarga karena ia meyakini pihak keluarga ingin kedua belah pihak bisa berdamai. Saya gak tahu, yang ngomporin. Kalau keluarga gak mungkin juga lah. Kan sama-sama tulang punggung, Lesti tulang punggung, Bilar tulang punggung, pasti maunya damai-damai saja lah, tutupnya. Rizky Bilar membantah melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Pihak Rizky Bilar pun menjelaskan soal insiden, membanting, yang diungkap Lesti di laporannya. Dugaan KDRT itu tidak benar. Dibanting-banting itu tidak benar, kata Ade April selaku pengacara Rizky Bilar di Polres Jaksel, Kamis, 6 Oktober 2022. Menurut versi Rizky Bilar, awalnya Lesti Kejora menarik Rizky Bilar. Kemudian, Rizky Bilar menepis. Yang benar itu dia menepis, jadi Rizky ke kamar mandi, Lesti ngejar. Terus ketarik kalungnya, terus jatuh dan itu kebanting, bukan dibanting, katanya. Rizky Bilar tidak memenuhi undangan polisi terkait kasus dugaan KDRT Lesti Kejora. Psikologis Rizky Bilar terganggu oleh adanya isu KDRT hingga harus memanggil ustaz. Saya informasi dulu ya, saya mewakili Bilar, kemudian beliau sedang menunggu ustaz juga. Beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa datang kemari, ujar pengacara Rizky Bilar, Ade April, kepada wartawan di Polres Jaksel, Kamis, 6 Oktober. Ade April mengatakan Rizky Bilar terkena dampak psikologis karena berita-berita di media sosial sehingga Rizky Bilar meminta pemeriksaan ditundar. Dia tidak bisa datang karena terganggu psikisnya dengan media sosial karena menampilkan berita dengan narasi yang kurang baik, katanya. Rizky Bilar membantah tuduhan KDRT Lesti Kejora. Menurut Ade April, tuduhan KDRT itu berlebihan.